Terima kasih. Jadi kita makannya ada yang seafood pesto pasta. Sama? Sama quinoa pumpkin salad. Jadi ini bukan cuma makanan Indonesia Neroan ya. Jadi ada yang restaurant westernnya juga ada. Ya coba lihat. Ya lucu ya ini. Lucu apanya? Kak ini? Ya lucu emang gak pake kemeja terus pake kemeja. Ya biar lucu gitu kan. Mantulas, bumbu pesto memiliki bahan utama daun basil. Lalu biasanya dicampur dengan keju parmesan dan bawang putih. Semuanya bahan kuskaan aku. Apalagi sos pesto disini lumput, creamy, gurih dan aroma bawang putihnya wangi banget. Udandang ikan tunanya super fresh. Jadi pas dikunyah ada sensasi sedikit manis. Saus dressing saladnya ini unik banget karena terbuat dari daun kemangi. Dan meskipun aroma ke daun kemangi yang cukup kuat, tapi rasanya tetap pas untuk dinikmati. Selain quinoa, ada juga labu kuning, bayam, lembut cherry, selada romaine, alpukat, dan selada air. Lengkap banget kan mantulers? FYI ya mantulers, quinoa bisa bantu kita untuk menurunkan berat badan loh. Karena quinoa tinggi akan serat sehingga memberi efek kenyang lebih lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, catik banget tuh. Ini yang putih-putih ini apa? Mereng. Sedotan. Mereng. Coba. Sedotan. Oh, asem-asem gitu ya. Aduh! Itu apa? Enak. Oh, enak. Wah, keju-nya. Wah, coba lihat nih. Eh, orang tuh makan dessert tuh yang dikit-dikit. Oh, iya. Mango sticky rice. Ini kejun-nya udah ya creamy banget ya. Gimana rasanya? Ini mango sticky rice. Mango sticky rice. Enak. Yang kuningnya apa rasanya? Mango juga? Ini es krim mango. Es krim mango. Terus ada santannya. Santan. Terus sama mangga aslinya. Sama ketannya. Oke. Oke, enak banget perbaduannya. Enak banget ini. Coba lihat nih. Lucunya juga ya. Halo. Hai, Gie. Oh, enggak. Cemu. Tapi ya, ini lagi shooting. Tapi ya. Ini semua nanya. Kita ganti aja ngobrolnya ya. Apakah ini gak apa-apa ya? Kamu tenang aja ya. Kamu duduk aja gak apa-apa ya. Ini tengah sechowok. Kamu enggak tahu ya? Ini pemiliknya. Pemilik kapan? Pemilik Berlin Gastro dan Kris Nolay Bali. Tunggu. Mak Bia. Aku enggak tahu aja. Mak Bia. Gak apa-apa? Jangan keluarin dari bari ya. Aku enggak akan bayar aja. Ya, enggak. Tampak gak bisa. Bayar. Boleh juga sekarang? Ya, boleh. Boleh foto. Iya, enggak. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Sekarang boleh foto nih? Iya. Ini enggak boleh. Bapak. Oh, objek. Ini yang nyentuh duluan bukan tangan perut. Iya, lihat perut. Kok yang kamu tahu? Aku enggak kenal dari kecil. Seperti bapakku sendiri. Karena kita sudah keras dari anjis kecil. Dari SD aja ya. Oh, benar. Kamu orang asing di sini. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong makanannya yang enak. Ini kalau aku dibawa di bawah. Aku dibawa aja. Aku bawa. Aku jangan dibawa. Aku pengen tahu ini kan. Ajik itu orang asli Bali ya. Jadi pengen tahu ya makanan Bali. Khas Bali. Yang enak. Ayam ajik suka? Ayam bututu ajik. Ayam bututu ajik? Karena itu punyanya ajik. Tapi tadi aku makannya yang bututu kering ya. Sama basah. Yang favoritnya yang mana? Ayam bututu ada dua. Ada basah. Ada goreng. Tapi yang direkomend tetap yang basah. Kalau yang goreng enggak terlalu direkomend. Karena kalau yang kering enggak banyak permintaan. Marginnya makin kecil. Karena yang dibasah digoreng lagi. Kalau makanan yang manis ya. Yang sukanya apa? Khas Bali. Pai susu. Pai susu? Pai susu ajik. Pai susu ajik. Aku pengen makan. Suka durian enggak? Suka. Kek masak. Suka. Suka. Suka peisusu enggak? Suka banget. Baru ke pabrik. Boleh? Sekalian sih kerja. Tak aja ke pabrik. Oh jadi mau sekarang ke pabrik? Tapi ini ya. Emang ini. Restoran Bernie itu bener enak banget. 3 menit dari bandara. Enaknya mantul. Mantap. Betul. Mantelat. Aku senang banget nih. Diajak ajik Krishna naik mobil mewah dan maharnya. Untuk nemaning ajik kerja. Ternyata begini ya. Rasanya jadi orang kaya yang punya banyak uang dan mobil mewah. Kalau ajik Krishna mau punya anak angkat. Aku mau banget jadi anak angkat ajik. Siapa tau dikasih mobil mewah juga. Hehehehe. Wow. Ajik ini kira-kira boleh apa-apa punya mobil? Jeep 5. Jeep 5? Terus? Robicon. Kalau yang untuk obrol ada 5 lagi. Ada 10. Yang mobil biasa? Yang mobil jalan-jalan biasa gitu? Total mobil kurang lebih 27. Boleh gak minta 1 mobil? Yuh kita masuk benteng paisusu. Benteng. Let's go. Benteng. Mantulers. Ini dia area untuk mencetak kulit paisusu ajik. Sebelum masuk ke oven, adonan kulit paisusunya dicetak dulu nih mantulers. Proses pencetakan adonan kulit paisusu di sini menggunakan alat khusus yang dibantu dengan tenaga para karyawan di pabrik ini. Makanya bentuk kulit paisusu di sini semuanya rapi, presisi, dan cantik-cantik banget ya mantulers. Nah setelah adonan kulit paisusunya dicetak, proses selanjutnya adalah mengisi dengan berbagai macam varian. Seperti coklat, blueberry, durian, dan masih banyak jenis rasa paisusu lainnya nih mantulers. Dan proses ini masih dilakukan secara manual loh. Tahap terakhir dan terpenting sebelum masuk ke bagian packaging adalah dipanggang. Kulit paisusu yang sudah diberi isian selanjutnya dipanggang di dalam oven super besar ini dengan suhu 179 derajat celcius selama 60 menit. Oke semuanya Adi, ini semua pelenggan di sini. Kenapa suaranya gitu? Ya tapi ini ya wangi-wangi dual biasa aja ya. Ada duriannya. Terus ini semua publik. Publik ini semua. Di sini? Ya ada 14 varian. Terus ya ini lucunya ini paisusu mini. Paisusu mini. Coba dimakan. Coba lihat ya. Hmm. Pantah. Baru kali ini liat yang kecil ya. Pai. Ordinal ya? Ordinal. Iya. Bisa. Kali masuk 4 bisa nggak? Bisa bisa bisa. Gampang. Gampang. Kalau urusan makan gampang ya? Kalau urusan bayar, lebih susah. Sayang. Sayang. Aduh, mau coba? Eh? Coba. Sekali 4 dong. Yang mau yang coba yang baby. Baby. Ini tuh sekali ini. Lep. Hmm. Gak kenapa buat. Ini. Ada coklat, olijinan, sama keju dan durian. Terus ngomong-ngomong, kenapa ada di sini ada duriannya? Karena kan 2 bulannya jualan durian. Ada montong, ada lokal. Ini durian montong. Lokal. Lokal. Oke, aku ngecobain yang durian lokal. Kasih dan contohnya. Benar. Kalau manis bilang manis. Karena kan busuk. Baunya. Baunya. Manis ya? Hmm. Manis. Pas. Ya udah. Sekarang coba. Ini aja. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya coba. Pasti enak. Enak. Enak kan? Enak mah enak. Enak aja. Ini bau. Bau apa ya lo kok? Iya. Lumbut ya. Lumbut banget ya ini. Lumbut. Habisin. Wow. Wow. Bisa sulap. Bisa sulap? Sulap bici bisa? Bici, bici, bici. Bisa. Beneran gak bisa. Bisa kan durian kayak gak ada rasanya gitu. Ini tuh rasanya selalu manis. Pas. Dan gak kayak hambar gitu loh. Ini tuh. Dan ini juga lembut banget. Untuk yang pencinta dorian pasti suka banget sama ini. Ya emang segar. Bener segar. Segar. Segar juga. Segar rumbut. Tapi bau gitu ya. Jadi kalau kalian datang ke Bali. Waju beli ini ya. Oleh-olehnya. Ini pasti senang semuanya. Enak juga. Enaknya. Mantul. Mantap betul. Aju makan aja. Bisa ya. Apa itu ya? Bercanda tuh apa ini? Bener.